bismillahirrohmanirrohim bab nomor kak mertelakan kaunggulan naon ari imanteh secara lubotna tasdik percaya tasdikul kolbi nga benerke nahate percaya nahate kulantaran orang des percaya hati maka setiap anu diparentahkan ka anu dipikap percaya kurang pasti dilakukkan setiap anu dilarangna pasti ditinggalkan itu kehebatan percaya ngaran-ngaran sudah percaya kan percaya ari percayate percaya jadi penting adanya percaya kepercayaan kurang oke lah mungguis percaya ke seseorang segala apapun kadang kita akan berikan pada orang tersebut kalau sudah percaya mau pinjam uang bahkan minta uang mau nitip barang atau nitip uang kalau sudah percaya ya percaya apa itu percaya ya percaya paham tuh bahkan setiap orang yang beriman pasti islam berbeda orang yang islam belum tentu iman karena banyak orang yang mengaku islam tapi buktinya tidak beriman yang dinamakan islam karena islam itu kan istislam inkiyad sementara akan adanya istislam istislam itu apa percaya pasrah inkiyad itu apa turut tidak akan pasrah dan tidak akan turut kalau tidak ada iman kayak gini kita kita misalnya mau menyimpan uang di seseorang sementara orang tersebut belum kita percaya kita berani gak menyimpan uang ya enggak tetapi kalau kita sudah percaya kepada orang tersebut mau berapapun kita menyimpan uang ratusan juta ataupun ememan punya uang em 3 em punya punya ya 500, 50, 50, 3 em 500, 50, 50 itu 3 em kita misalnya punya uang 3 em itu dititipkan kepada seseorang tetapi seseorang itu kita percaya akan dititipkankah uang tersebut jawab pasti karena sudah per tetapi kalau kita tidak percaya jangankan em 3 em 1 juta pun bahkan 1 ribu pun kita akan tidak akan memberikan kepada orang tersebut kalau kita tidak maka pentingnya sebelum kita melakukan islam harus percaya dulu iman dulu karena rosu juga dahulu berda'wah kepada kaumnya berda'wah kepada umatnya yang pertama yang dida'wahkan oleh pada rosu dan para nabi itu adalah keimanan dulu sesudah beres keimanan baru ke islaman paham tak? jadi kalau kita ingin semangat dalam melakukan islam contoh sholat, puasa, jakhat, haji ingin semangat dalam melakukan rukun islam yang 5 maka harus ada kepercayaan dulu iman dulu kepada siapa? kepada Allah bagaimana kita mau beribadah kepada Allah sementara kalau kitanya tidak percaya kepada siapanya kepada Allahnya maka pentingnya adanya iman di dalam hati kita karena iman itu adalah anubrah yang diberikan oleh Allah maka dalam doanya ya Allah jangan kau cabut keimanan dan keyakinan yang kau sudah berikan bahkan keimanan dan keyakinan yang sudah kau berikan tetapkan ya Allah karena aku sebagai hambamu yakin kau adalah maha pemberi begitu kah? paham? maka kata Rasul kalau Nabiya sallallahu alaihi al-imanu ma'ri patun hari iman te nyaitan nekad bil kolbi kunahon hati orang kun nekad bahwa pangeran orang te Allah Tuhan kita itu adalah Allah yang hak disembah itu adalah Allah la ilaha illallah dia ada lagi Tuhan yang hak ditaati dan perintah dan larangannya illallah hanyalah Allah la nabiya tulil jinsi illallah isbat jadi walaupun kita ngucapin la ilaha belum illallah tapi Allah sudah ada di dalam hati maka ketika orang syakar ucapannya seperti ini la ilaha la ilaha cantilah Allah maaf gitunya belum illallah itu termasuk orang yang khusus khatimah karena Allah mungkin sudah ada di dalam hati itu pentingnya kita mengetahui contoh begini tidak ada santri disini santri putra yang paling ganteng terkecuali tidak ada disini santri putri yang paling cantik terkecuali sebelum kita ketika kita mengucapkan tidak ada yang paling ganteng ataupun tidak ada yang paling cantik orang yang akan diistisnanya ataupun yang dikecualikannya sudah terbayang tidak di dalam hati ya sudah akan menjembus seseorangnya contoh tadi tidak ada wanita ataupun laki-laki yang paling ganteng ataupun cantik dalam hati sudah ada gak orang yang akan disebat kecualinya kecuali mang ade sa mang ade kecuali ence co-omah berarti co-omah jeng mang ade ketika kita mengucapkan tidak ada wanita ataupun tidak ada lelaki itu sudah ada dalam hati ya nah seperti gitu jadi kan tidak ada Tuhan selain Allah sebelum mengucapkan selain Allah ketika kita mengucapkan tidak ada Tuhan Allahnya sudah ada gak dalam hati sudah ada paham tak? nah itu yang dinamakan al-imanu maripatun bil iman itu meyakini nekadgen kunawan ku-hate jadi ku-hate kadan ma ngesaya Allah maka ya istilah mikir hopi Allah 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 hanya Allah 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 walaupun bisa berbicara dengan makhluk apapun yang kita bicarakan tapi hati selalu berzikir kepada Allah 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 setiap detakan jantung kita setiap embusan nafas kita setiap berat berik mata dan tangan dan kaki kita tidak ada lagi hanyalah Allah 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 maka orang berseperti itu bersih hatinya kita bisa gak seperti itu pengen gak bersih hati ya harus pengen ya caranya gimana bikin terus dalam hati kita ucapkan Allah 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 Taham kek itu naik kadken kuat wakau lun belisan sesudah ditekankan dengan hati ucapkan dengan lisan aku beriman kepada Allah kata lisan kita bari di barengan jangan seperti ini lisan mengucapkan aku beriman kepada Allah tapi hati itu kaya musti itu bohong kalau tidak dengar hati bombastis hanya omong kosong doang kalau mengucapkan cuma lis tetap yang dihitung itu adalah hati aku cinta padamu tiada lagi wanita yang di hatiku terkecuali kamu tapi dina hati dan wanita aja yang lainnya gitu kaya hati bohong itu sesuai jenuh jenuh hati tidak ala lagi yang ku sayangi terkecuali dirimu itu nisan tapi kalau tidak dengan hati itu bohong tapi kalau dengan hati tidak lagi yang aku cintai dan aku sayangi terkecuali dirimu itu di barengan kunawan maka akan tembus kepada seseorang yang kita cintai akan menyentuh kepada hatinya kalau kita mengucapkannya dengan hati makanya istilah kontak naon batin dia bisa merasakan apa yang kita rasakan dia juga akan merasakan apa yang kita rasakan kalau kita perasaannya ilas tapi kalau tidak ilas ya biasa ah biasa hanya mau kosong doang itu iman kekitu jadi Allah bisa mengatakan seperti ini kamu bohong mengucapkan iman kepadaku sementara di hatimu ada yang lain itu Allah bisa mengatakan bahkan banyak Allah dalam arkuan mengatakan seperti itu bohong kamu tidak beriman seperti Allah mengatakan bohong kepada orang-orang munapek orang munapek lisanya mengucapkan iman kepada Allah sementara hatinya dia itu tidak meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan Allah itu adalah pangeran maka kita jangan jadi seperti orang munapek maka kita harus bertahun kita itu dijadikan orang munapek dari orang-orang yang jadi perlu diucapkan beres di tekan ku hati lalu diucapkan kunawan kulisan nomor katilu wa'amalun bil'arkan lakukan dengan pergerakan angzah otabadan artes jadi hati nekad kulisan ucapkan badan orang ia gerakkan buktikan bahwa orang terjal kamu ber kumaha gak buktikan ibadah ciri orang yang beriman itu melakukan ibadah ibadah itu apa banyak kan yang paling penting diantaranya sholat ngaji baca quran baca sholawat apalagi senyum terus ikut barang dahal saling berbagi berarti apalagi sodako apalagi menolong orang wah banyak itu iman itu ciri orang yang beriman kalau saling membantu saling menyayangi saling mengasihi banyak berzikir banyak bersolawat banyak membaca hal quran maka itu ciri orang yang punya iman membuktikan dengan pergerakan badannya kan orang akhirnya orang mangkat ngaji bawa kitab duduk di tempat ngaji di tempat majlis itu ciri orang yang beriman ciri hati kita itu bergerak bergetar ada dorongan hati kita ingin ngaji itu tanda bahwa Allah memberikan iman kepada kalian gerakan hati getaran hati itu sangat tajam daripada gerakan badan kalau hati sudah bergerak teinget poek teinget hujan teinget capek bakal semangat lah hati semangat paham tapi lah hati kendor dorongan hati kurang walaupun badan wah si aswata jangkung badan misalnya cek tulang besi urat awat bajak gudeng segede gagang telepon kumis segede tai tapi lamun hati nalem mama jadi lelus tapi ayah dia letih mungil pendek pegang hirup tapi semangat jiwana luar biasa itu bisa mengalahkan orang yang besar contoh nabi daud bisa mengalahkan jalut padahal jalut itu besar nabi daud kecil tapi bisa mati itu jalut dengan ketepelnya nabi daud alai his karena jiwanya luhur besar jadi kita tidak perlu badan besar sebenarnya asal hati kuat mental kuat maka orang kecil pun akan mengalahkan orang yang besar kalau keinginan kuat hati tekannya kuat apalagi kalau orangnya besar tekan kuatnya luar biasa itu akan mengaruh pisan paham jadi luar biasa bersyukur orang Allah ayuna Allah parantos maparin nikmat iman ke orang kibawa iman selam orang kibawa di kakun maut paling penting pula sampai kaken orang maut kemawa iman maka maka mempertebal memperkuat iman cara orang ngaji orang jihad orang ngaji jihad orang ngaji itu termasuk jihad badang jihad itu jihad jihad paling besar jihad ngaji sebab ngaji merangan hawa napsu kandah orang cari jihad jihad iman semoga orang termasuk jihad 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 iman al bab kormi